Intro Azizi Asadel menjadi remaja pendatang baru yang jadi idola anak muda saat ini. Tak banyak yang tahu kalau ternyata Azizi adalah anak kedua dari presenter Fadli Ahmad. Mengikuti jejak sang ayah, gadis kelahiran 16 Mei 2004 ini juga terjun di dunia hiburan. Idol yang memiliki nama lengkap Azizi Syafa Asadel ini merupakan member JKD48. Gadis yang akrab di Sapa Z ini menjadi member JKD48 generasi ke-7 pada 20 September 2018 lalu. Selain Z, ada juga baby Cezara Anadilea yang juga member idol JKD48 sejak tahun 2011. Ternyata baby baru saja dilantik menjadi kapten JKD48. Bagaimana cerita baby menyandang titul barunya? Apa yang menjadi alasan Z putri dari Fadli Ahmad memilih bergabung menjadi member JKD48? Saksikan selengkapnya sesaat lagi, hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke kita sudah bersama Z dan juga baby ya. Z ini adalah anak dari Fadli ya, ya host Islam Itu Indah. Jadi benar gak, ini kalau kita ke Z dulu ya, kalau Z ini dipaksa apa terpaksa jadi member JKD48 karena permintaan orang tua? Kalau aku, aku awalnya emang merasa terpaksa sih karena awal... Terpaksa apa dipaksa? Jujur loh di anaknya loh. Awalnya aku gak dipaksa juga sih, cuman kayak dikasih tau, mendingan kamu ikut deh JKD48 gitu kan. Terus awalnya aku kayak gak mau gitu kan, karena aku kayak apa sih gak maulah. Tapi sekarang terkenal seneng kan? Aku juga seneng sih, karena banyak temennya kan. Kalau di rumah tuh... Aku sendiri gak ada temen cewek buat main gitu. Tapi alasan orang tua kamu awalnya menyuruh masuk itu karena apa? Karena emang tau kamu punya talentan nyanyi, nari atau ada alasan lain? Apadar pada kamu ngabisin makan di rumah kamu ke JKD dia gitu. Dikasih makan ya, dikasih makan. Karena gak boleh pacaran, kali kan JKD48 gak boleh pacaran soalnya bener gak? Nah bener. Dengar-dengar katanya papa agak protektif gitu ya sama kamu. Korang gak tau banget aluni JKD48. Ya temennya. Dia sebelum masuk Smash pertama. Sama-sama dihikur. Pernah lamar kesalahnya juga diterima. Akhirnya masuk Smash. Bisa aja lo Pi. Jadi gimana sih? Kalau aku, papa emang protektif banget sih. Terus dia kayak, udah lah kamu ikut JKD48 aja kan. Daripada kamu pacar-pacaran gak bener deh mendingan kamu ikut JKD48. Gak arti bener gara-gara itu ya? Bener-bener. Emang kamu punya pacar waktu itu sebelum itu? Enggak sih aku gak pernah pacaran. Gak pernah pacaran? Gak boleh sama papa ya? Gak pernah ketahuan ya? Tapi jangan ngomporin dong. Ntar mana bapaknya abis ini? Sekarang usia kamu berapa emang? Ungur aku 15 tahun. 15 tahun. Masuk JKD berarti 15 juga? 14? 14. 14. Nah ini baby ini lo generasi pertama berarti ya? Iya betul dari 2011. Lagi dari jamannya Haruka berarti? Kamelody, Kshania, Nabila, Inal ya. Tapi kamu baru diangkat jadi kapten? Iya bulan April kemarin. Kapten bulan April kemarin? Oke. Kamu berarti udah lama juga di JKD? Udah lama aku udah di 13 tahun, sekarang udah di 21 tahun. Oh lama ya? Ada artikelnya nih ya Pia. Kalau aku masuk tahun 2003. Di mana? BKT ya bukan JKT? Banjir kanal timur ya kalau Danang ya. Kita lihat dulu ini ada artikel tentang mereka ya. Ini dia. Check it out. Baby JKT48 ungkap ingin nikah usai graduate. Apa kamu udah punya pacar? Kenapa ada berita itu? Iya kemarin waktu di wawancara kan banyak yang bilang kalau abis graduate tuh rata-rata pada nikah gitu. Aku ditanya kamu juga kayak gitu enggak ya? Aku jawab iyalah maksudnya masa aku jomblo terus gitu ya seumur hidup. Daripada bila aku enggak nikah, tamunya beneran enggak nikah ya mendingin jomblo. Baru rencana berarti. Tapi Haruka udah graduate sama sekarang enggak laku-laku tuh orang. Tapi suka bener deh kalau ngomong. Iya Haruka orang Jepang makannya jengko sih. Tapi teman-teman dari angkatan pertama kan udah pada graduate ya Baby. Kalau kamu sendiri ada rencana kah untuk graduate dalam waktu dekat atau enggak? Belum sih, belum. Kita lihat nanti dulu kedepannya gimana sekarang aku tuh kan masih menjabat jadi kapten. Jadi masih fokus untuk membimbing adik-adiknya supaya bisa JKT48 tuh bisa regenerasi dengan baik gitu. Apa yang bikin kamu betah banget gitu di JKT48? Karena kan justru banyak orang berpendapat ini susah loh. Terus peraturannya banyak, belum lagi enggak boleh pacaran kan. Di usia kamu yang kalau anak-anak lain lagi seneng-senengnya gaul keluar, apa yang bikin kamu milih tetap di JKT48? Di sini tuh kita istilahnya aman deh. Kita bergaul aman gitu. Kita terus fansnya juga mendukung kita. Terus positif lah gitu. Jadi kita di dunia entertainment tapi positif. Terus aku emang suka di atas panggung sih, menari, menyanyi. Kalau Bebi sebagai seorang senior nih di JKT48 melihat Z sendiri potensinya seperti apa sih yang Bebi rasakan? Bagus banget tuh Pak Z. Z itu kan mungkin orang bilang kayak, oh anak artis pasti dimanjain atau gimana. Tapi kita tuh memperlakukan mereka sama. Dan Z juga enggak memandang dia sebagai anak artis jadi oh so-soan. Tapi dia emang berlatih beneran. Dia juga nunjukin dia bisa nari, bisa nyanyi gitu, mau belajar. Oke, ya. Nah ini Z sendiri di JKT ini kan banyak peraturannya nih. JKT ini. Itu kamu keberatan gak? Awalnya, awalnya aku kayak belum terbiasa gitu kan. Awalnya kan di rumah ya bebas-bebas aja gitu, gak ada peraturan banyak-banyak. Cuman lama-lama aku malah ngerasa hidup aku jadi lebih teratur dan disiplin gitu semenjak masuk JKT40. Yang paling berat apa peraturannya? Gak boleh pacaran ya? Enggak, gak pacaran gak masalah bagi aku sih. Kayak biasa aja yaudah. Transisinya berarti yang susah ya? Di smash juga peraturannya gak boleh pacaran. Iya, sampai sekarang keterusan akhirnya. Nah, mungkin nanti kalau baby udah graduate ini silahkan kakak Rangga masih menunggu. Saya belum graduate-graduate nih kebetulan dari grup saya ya. Oh jadi mau graduate Rangga? Enggak. Yang paling gue tau dari smash. Jadi gimana dong, ini barusan ngomong. Jangan kompor, Tana. Yang paling gue tau dari smash itu peraturan dari smash adalah dilarang pacaran sesama anggota. Ya iyalah tapi. Oh gak ada ceweknya? Gimana? Oh iya, patut sama semua-semua. Kan gak ada ceweknya? Iya, iya, iya. Oke. Tapi gak takut kaya Rangga nih. Dulu di smash kan peraturannya gak boleh pacaran selama di smash. Ya kan? Jadi sampai sekarang gak pernah punya pacar loh nih. Ceweknya mana nih? Lelaku-laku. Ada, kakak ketahuan aja, Pi. Oh iya. Gue lagi yang dibahas, ntar nyokap gue nanya nih abis ini. Bisma dulu boleh ya pacaran ya? Bisma boleh pacaran. Boleh. Berarti kamu aja emang yang bikin peraturan. Ini bintang tabunya siapa sih? Ini bintang tabunya siapa sih? Makanya kenapa jadi gue yang ditanya ya? Ya udah. Terus ZI pengen jadi kapten juga gak kaya PB? Belum tau sih kan aku kayak masih baru-baru gitu. Cuman kalo gimana ya? Pengen ya? Kalo dipercaya gitu ya? Iya kalo dikasih kepercayaan lebih aku mau aja. Amin. Oke, terima kasih baby. Terima kasih ZI. Terima kasih ZI. Sukses untuk buat kalian semua. Terima kasih Danang juga yang bakal jadi kapten juga ya. Di BKT, BKT, BKT. Kapten Marvel dia bukan cewek itu basah. Ya udah, sampai ketemu lagi Pemirsa. Besok ketemu lagi di pagi-pagi pasti. Happy! Bye!